dayong sampan ke kuala sepetang tambat sampan di pokok kelapa inilah suasana di Tanjung Pinang Provinsi Kepri, Indonesia Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok kalian gak apa-apa kan guys sampailah kita di suasana Tanjung Pinang lagi jadi Tanjung Pinang ini ibu kota dari Provinsi Kepri Tanjung Pinang ini dia bukan pulau kosong jadi dia tidak seperti yang kalian bayangkan kalau awak dah bilang ibu kota dari Provinsi Kepri kalian harus percaya walaupun Batam yang lebih dikenal tapi faktanya Tanjung Pinang ini ibu kota dari Provinsi Kepri setiap hari itu ada kapal feri dari Tanjung Pinang berangkat ke Singapura dan Malaysia begitu juga sebaliknya dari Singapura berangkat ke Tanjung Pinang dari Malaysia berangkat ke Tanjung Pinang dan itu sudah ada dari zaman dahulu awak belum lahir memang dah ada bahkan orang-orang zaman dulu di zaman-zaman kerajaan Melayu dulu orang naik sampan Provinsi Kepri ini dia berbeda dengan Provinsi Riau kalian jangan salah-salah lagi kalian kan dah dewasa semuanya karena memang harus awak sebutkan seperti itu supaya kalian tak salah karena memang banyak yang salah dia nak pergi ke Provinsi Riau dia pergi ke Provinsi Kepri Provinsi Riau itu ibu kotanya kota Pekanbaru Provinsi Kepri inilah ibu kotanya Tanjung Pinang di Provinsi Kepri ini ada 2.400 pulau lebih hanya 400 pulau yang berpenghuni jadi kalau kalian ternonton video apresiasi dari Kepri nampak orang pakai baju Melayu pakai kain songkit pakai tanjak ini bukan orang Malaysia mereka orang Indonesia ini yang kalian lihat ini datuk-datuk ini orang Melayu Indonesia ini orang Melayu dia tinggal di Provinsi Kepri setiap daerah Melayu ada lembaga adat Melayu namanya jadi kalian jangan salah-salah lagi mungkin kalian tak pernah mendapatkan edukasi inilah awak kasih tahu jadi ini baju Melayu bukan baju Malaysia yang kalian dengar awak bercakap nih awak bercakap Melayu bukan bercakap Malaysia awak bercakap Melayu ini untuk melestarikan bahasa Melayu budaya Melayu adik kecil ini budak kecil ini itu pakai baju Melayu tanjak Melayu dia walaupun masih kecil dia melestarikan budaya Melayu dia ikut upacara hari kemerdekaan Indonesia jadi kalian jangan salah-salah lagi kalau komentar itu yang betul yang beradab jangan nak bergaduh di kolom komentar selamat panjang umur rumurah rezeki di tahun 2045 Indonesia itu akan 100 tahun hari kemerdekaannya harusnya kita ini dah dewasa semuanya tak perlu nak bergaduh-gaduh Indonesia ini banyak budaya budaya Melayu salah satunya di Indonesia ini terdapat 7.230 kecamatan dan di Indonesia pun terdapat 83.381 desa atau kelurahan tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia jadi kita memang harus pelan-pelan belajar mengenal daerah-daerah yang ada di Indonesia termasuklah provinsi Kepri ini walaupun dia berbatasan dengan Singapura dan Malaysia provinsi Kepri ini Indonesia kalau kalian paham awak cakap apa coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali 3 kali aja jangan banyak-banyak jadi di video yang ini awang penghujan dia nak ajak kita tengok-tengok suasana upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 jadi awang penghujan ini dia disuruh mamaknya beli kelapa parut sama bunga kantan sama daun kucai jadi karena dia lewat ke pasar kan jadi dia sekalian mampir mau lihat upacara bendera untuk kita tengok-tengok bersama jadi upacara hari kemerdekaan ini itu dia tidak setiap hari dia hanya setahun sekali jadi slogan untuk provinsi kepri ini adalah berpanjang amanah bersauh marwah jadi provinsi kepri ini dia Indonesia kalau kalian dah dewasa kalian cari aja di google provinsi kepri Indonesia dia bukan Malaysia kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 siap dimulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin selamat menikmati 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 selamat menikmati